Selamat menikmati. Sementara akibat guyuran abu vulkanik sinabung, tanaman sayuran petani cepat membusuk. Sebagai penghasil sayuran wilayah Sumatera Utara, hampir 6 tahun letusan sinabung berdampak pada hasil panen perkebunan. Hingga saat ini, status Gunung Sinabung masih pada level tertinggi, awas level 4. Masyarakat tetap dilarang masuk kawasan zona bahaya di sekitar Gunung Sinabung. Dari Kabupaten Karus, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem melaporkan.